Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di LG Fari Channel Bro Tahu gak Ternyata AI CGPT ini Mampu Belajar Al-Quran Dan bisa ngaji Dan bisa bedain mana Hukum tajudnya sesuai dengan Bacaan yang saya contohkan Mau tau buktinya? Yuk mari kita coba Halo CGPT Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Ada yang bisa saya bantu hari ini? Oke ya Hari ini kita akan berdiskusi Bagaimana menurutmu Dan mana Di antara bacaan yang saya contohkan Yang termasuk Dalam kategori Bacaan Ikhfa Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Dari contoh yang anda berikan Yang termasuk dalam kategori Bacaan Ikhfa adalah yang ketiga Yaitu Dalam bacaan Ikhfa Apabila ada Nunmati atau Tanwin bertemu dengan Huruf Ikhfa Maka Nunmati atau Tanwin tersebut Dibaca samar-samar Coba sebutkan Ada berapa huruf Bacaan Ikhfa Dalam tajwid Ada lima belas huruf Yang termasuk dalam Ikhfa Huruf-huruf tersebut adalah Gila bro Jadi Jawaban dari AI ini Tepat sekali Jadi Dari salah satu Contoh yang saya bacakan tadi Tiga contoh yang saya bacakan tadi Yaitu Yang ketiga Yang termasuk dalam kategori Bacaan Ikhfa Yang pertama itu Mana mana Itu termasuk dalam kategori Idhar Halki Kenapa disebut Idhar Halki Yaitu Karena ketika Nunsukunu bertemu dengan Alif Karena Salah satu Apa Huruf Idhar Halki Yaitu Alif Atau Hamzah Ya Jadi Hamzah H Aynha Gha Jadi Enam huruf Idhar Halki Dan Hamzah termasuk diantara Hukum bacaan Idhar Halki Kemudian Contoh yang kedua Yaitu Mayyakulu Mayyakulu Itu termasuk dalam kategori Bacaan Idhom Birunah Karena Nunsukun bertemu dengan Ya Dan salah satu Dan Huruf-huruf Idhom Birunah Itu yang pertama Yaitu Ya Nunmimu Yedmu Nah Ketika bertemu dengan Huruf-huruf tersebut Maka dileburkan Kemudian Dipanjangkan Dengungannya Kalau Idhar Dibaca jelas Nunsukunnya Contoh yang ketiga ini Tepat sekali Yang disebutkan oleh Cucu Biti ini Yaitu Anfa'uhum Nah Jadi Bacanya bukan Anfa'uhum Tapi Anfa'uhum Ya Nunsukun bertemu dengan Fa' Nah Nah Makhrotnya Fa' itu Berata di Bagian Bertemunya Gigi seri atas Dengan Apa namanya Bibir bawah Jadi Seolah-olah Terdengar bunyi Mim Anfa 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 Dan Ikhfa itu dibagi menjadi Tiga teman-teman Yang pertama Ikhfa Akrob Ab'ad Sama Ausat Dan Fa' ini termasuk dalam Kategori Ikhfa Ausat Pertengahan Maksudnya Pertengahan itu Letaknya Di Di Tengah-tengah Dari Tiga macam ini Kalau Akrob itu Tak Pok Dal Nah itu termasuk dalam Akrob yang dekat Dengan huruf Nun Maka bunyi Ikhfanya itu cenderung Nunsukunya lebih jelas Dan Ausat ini Kalau Ausat Itu cenderung Masuk ke Hurufnya masing-masing Jadi Angfa Angfa Nah itu termasuk dalam Ikhfa Ausat Nah kalau Akrob Mohon maaf Yang terakhir Yaitu Ab'ad Ab'ad itu yang terjauh Bunyinya sudah Menjauh dari bunyi Nun Jadi sudah cenderung ke Ang Ming Kolba Ming Kolba Nah seperti itu Jadi Tidak Benar Jika kita mengatakan Ikhfa itu Dibaca Ang Semua Tidak ya Jadi cuma ada Dukhurf yang dibaca Ang Yaitu Kof dan Kaf Karena termasuk dalam Kategori Ikhfa Apa namanya Ab'ad yang terjauh Dari posisi Jadi itu teman-teman Yang bisa kita bahas Dengan CGPT Jadi benar Jawaban dia adalah Amfahum Dan luar biasa Sebuah teknologi Mampu membedakan Mana yang termasuk Dalam kategori Bacaan-bacaan Dalam ilmu Tajwid Kira-kira Kita akan bahas Apalagi dengan Kei CGPT Mengenai Ilmu Tajwid Silahkan Kolom di Komen di kolom Kommentar Dan jangan lupa Share Subscribe Dan like video ini Jika menurut antum Video ini bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih